Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya pak Kami semua tahu Tangisan bapak Karena kehilangan anak Anak lelakinya Kami juga merasa Tersakiti Karena sahabat kami Saudara kami Ibu Kartini Adalah ibunya Pegi Setiawan Kalau hanya ya pak Selama 8 tahun Itu bapak tidak mengetahui Itu mustahil pak Pasti bapak tahu siapa pelakunya Tangisan bapak itu ya Tangisan bapak itu Menurut saya ya Menurut saya Bapak itu diantara berapa pilihan Mungkin bapak masih mempertahankan jabatan Tapi kehilangan seorang anak Dan mungkin bisa juga menutup kasus Itu menurut saya Dalam tangisan bapak itu Tapi Kalau bapak jujur Bapak mengatakan yang sebenarnya Itu justru akan membawa Bapak lebih berwibawa Dan tidak akan dipecat dari jabatan Justru akan naik jabatan Karena kejujuran bapak Kalau bapak tidak bisa membuka Ini semua Maka arwah anak bapak itu ya Menangis Di sana Karena bapaknya Yang sudah mengetahui Pelakunya Bapak tetap menutupi Ingat pak Kejujuran itu Akan sampai di akhirat Itu menurut saya Bapak semua tahu Selama 8 tahun Maaf Saya hanya seorang babu Seorang babu Dan Dan yang terdolimi adalah Memang seprofesi dengan saya Seorang babu juga Dan anjenaknya seorang Buruh kuli bangunan Dan tulang punggung keluarga Dan ini semua Terbongkarnya ini nanti Mungkin hanya dari bapak Jangan hanya diam dan menangis pak Kita semua warga Indonesia ya Peduli sama Pegi Pegi Setiawan Kita semua peduli pak Karena ya di beranda Kami semua ini Berkeliaran Masih berkeliaran Itu yang aneh-aneh Mungkin hanya dengan bapak Hanya bapak yang bisa Membongkar ini semua Karena bapak yang tahu Itu menurut saya Maaf ya pak Saya memang Menduga-duga Tapi kadang ya Dugaan itu adalah benar Saya bukan menyumbungkan diri saya Karena saya memang seorang ibu pak Ya Dan tolonglah pak Tolong buka semua rahasia ini Selama 8 tahun Selama 8 tahun ya pak Kalau memang benar-benar ya Dulu itu sudah mengetahui Kalau Pegi itu pelakunya Kenapa selama 8 tahun itu Tidak ditangkap waktu itu Dan kenapa yang sekarang ya Sekarang ya Yang ditangkap hanya seorang buluh Kuli Kuli bangunan Emang susah pak Menangkap buruh Buruh kuli bangunan Selama 8 tahun Baru sekarang Ya kami Kami semua ini gimana ya pak ya Prihatin saja Memang bukan siapa-siapa saya Saya pun tidak kenal dengan Keluarganya Pegi Setiawan Tidak kenal Tidak kenal keluarganya Vina Tidak kenal Tidak kenal dengan bapak pun Tidak kenal Kenalnya hanya viralnya ini semua Saya selalu mengikuti Alur jalannya Pegi Setiawan ini Sampai saya tidak bisa tidur Sampai migren pak Sampai sakit saya Kasian Ya pak terima kasih ya pak Terima kasih Tidak kenal dengan kembali Tidak kenal dengan kualitas